Hi guys, selamat datang di JRC episode ke-7 di seri-seri bersama dengan Preso Rovers dan kali ini kita akan jalani 4 pertandingan ya melawan Cambridge, Brunsley, Portfell, dan juga Brutal Albion jadi episode 8 baru di besok ke hari lebaran lawan Carla, Derby County, dan juga mungkin lawan Steven Nitz kalau sempat lawan Space Spirit Hunt jadi ya agak enggak sih 8, 9, 10, 11 pas lah ya pokoknya nanti di bulan Mei kayaknya udah masuk ke pusat transfer dan nanti kita akan melawan Cambridge sementara ini ya kayaknya menjadi pemain andalan mereka, pemainan standart ya mendapatkan 4 poin dari 5 laga dan kali ini Martin akan tuker dengan Marcus dulu ya Sinclair dengan Vaugen sementara itu udah sih oh iya loh ini ya left corner Sinclair right corner Thomas sementara itu jersey ya kita bagi jersey home mereka bagi jersey home juga tidak nyaru warnanya dan langsung aja kita ke Memorial Stadium untuk laga kali ini berhadapan dengan Cambridge United yang saat ini menopati posisi 24 paling buncit diantara semua tim yang ada dan harus kita bisa maksimalkan kondisi tersebut untuk mendapatkan 3 poin ya Fanny Brown top score sementara di liga kickoff apa pertama poi hand kali ini lepas pula sebenernya yang tadi passing juga nggak jelas kemana tolong passnya kesempatan lagi gua kasih kepada Markbis ya kali ini Scott Simplier masih dalam lapangan angkat bola Conte syuting jauh masuk cakep banget 1-0 atas Cambridge dan tendangan yang sangat memukau dari Conte kita lihat sangat jauh 26 meter dan kepojok tidak terjangkau oleh keeper special long shot ini bener-bener Conte Kamil Conte satu kolik 8 naga nice blocking dan parang ke dalam langsung keluarga nyo lang kita lihat Cambridge dalam kadang tertinggal warp Thomas Chief Adi Brown dan tidak pelanggaran oh oh diambil kita lihat lemparan ke dalam nice Thomas kali ini ah lepas lagi harus unggul 2 gol bakal lebih dan oke untung aja tidak peluang berbahaya dari Cambridge dan nice kali ini barp yaaah yaaah pastinya belum siap tapi yaaah 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 masih di atas masih di atas Stevens kembali 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 dan notikan dulu sementara ball kedua wajib banget harus ya harus ada ball kedua dari kita dan ya corner kick kali ini langsung buang saja ih bahaya itu cobs Ruk Thomas kali ini Ruk Thomas out sangat disayangkan tadi aman waktu belum menit saja eh didapatkan lagi pemainannya bahaya sekali kita lihat dan oke kita lihat bahwa tim kita ini agak struggle untuk menyerang dan skor sementara ini keunggulan kita 1-0 ya atas apa namanya atas Cambridge dan jujur belum memuaskan harus lebih menyerang lagi dan goalnya bener-bener ya goal jatuh dari langit goal cukup skillful teknik yang bagus dan oke kai-kai bagus sekali kai-kai kai-kai kali ini kepada Han Han Markis kali ini dan syutip wuhh direpis work suatu kombinasi yang bagus kali melihat ada kekosongan disana dan kali ini George Thomas masuk batikan Sinclair Thomas kali ini Markis tutup peace Paul Sinclair shooting nice work Giovanni Brown Scott Sinclair Scott Sinclair come on yuk 1-0 gak cukup menurut gue lebih iya harus come on akan bagus ah kok nangan gitu sih dia Giovanni Brown gagal kali ini sudah gue bilang berkali-kali harus ada gol kedua harus ada gol kedua dan inilah kelengahan juga dari Elkan Bagot bergantian pemain tadi kita lihat Evans masuk Jules Thomas ya suatu kelalaian lah bisa dikatakan seperti itu karena memang kita membutuhkan banget gol kedua dan tidak bisa dicari pelanggaran apa sih Sid tadi play on Kai Kai harus ada gol kedua wajib hukumnya tidak upset sepertinya Luke Thomas Luke Thomas Luke Thomas 2-1 atas Cambridge sangat telat sekali gol kedua ini dan hasil dari counter lagi-lagi hasil dari counter attack kita lihat Luke Thomas shoot masuk striker striker kita seakan-akan kehilangan taji di laga kali ini Marcus Brown belum dicetak dulu sama sekali bahkan untuk kontribusi aja masih kurang di 70 oke lemas nice nice bagut oh ngotot kita lihat bagut oke dan yes marquis akhirnya menjawab keraguan 3-1 kita unggul atas Cambridge kita habis ini akan melakukan pergantian marquis akhirnya menjawab keraguan yang ada bagi marquis ada lagi kesempatan untuk kembali ke line up marquis ya kurang gini martin thomas ganti volgen sementar itu dulu deh han ganti huli 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 ini akan membuat Cambridge keluar untuk menyerang lagi keunggulan dua gol keunggulan yang penting sekali harus banget terjadi dan baik sekali kita lihat Martin kepada huli kali ini huli masih huli terlampau jauh falgen 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 di atas di atas dan ada fal dari huli huli angker shift tadi kita lihat ya huli ya oke hmm sim clear anti huli nanti diperlukan di laga selanjutnya kali ini martin dan martin masuk 4-1 bisa jadi super sub si martin si kita lihat ya dengan kondisi yang sebenarnya tidak ideal oh kaki sengke Martin skor 41 skor 41 ya krips martin ya tambah lagi yuk titik-titik terakhir titik B nice kali ini ah marquis gagal tambah 24 genit malah kebobolan kita kesalahan 4-2 nah inilah pentingnya kenapa kita harus cetak goal ke-2, goal ke-3 dan memang posisi keeper juga udah mati langka lah itu ya emang hindari kemungkinan kebobolan dan 1 goal bayangin Martin Fogen lelah lepas dan selesai lah pertanian ini 4-2 di akhir dengan suatu hal yang tidak mengenakan dimana kita kebobolan lagi that's why goal, goal, demi goal harus kita terus galakan menghindari kemungkinan terburuk dimana kita kehilangan poin karena kebobolan yang skor 4-2 mengakhiri pertandingan kali ini lumayan kita balik lagi ke posisi playoff yang sebelah banding 6 shot 4 goal 2 goal oke suatu hasil positif ya acceptor swissbury northampton enang dan Wigan imbang itu positif ya buat kita ada beberapa pertanyaan mengenai match han hmm dia tidak selalu harus main gitu loh ya ada waktunya untuk sub dan kita harus lakukan itu setelah ini kita akan lawan varsley ranking 3 dan saat ini kita ke posisi 5 dengan 16 poin selisih 5 poin dengan blackpool kalau menang kita naik ke posisi keempat ya sudah kebobolan 13 kali ini lawan varsley ya ini penting banget karena varsley ini poinnya 20 ya dan sedang mengais asa ke zona promosi ya bukan zona playoff dong tapi zona promosi ya ya hopefully kita bisa menang lah di next match dan Sinclair kayaknya bakal gua mainin lagi bersama dengan Markis ya Sinclair dan Markis Martin tadi jadi sub aja ya oh iya satu lagi ya harus kebobolan roll Sinclair left corner right corner si klub Thomas ada satu inbox great running plan gak masalah lah menurut gua advance dengan laga Lansley di Forest Park Stadium selisih 4 poin ya jadi ini penting banget kita harus menangin laga ini kalau gak kita menangkan agak disayangkannya apa ya kesempatan buat mendekat itu tertutup game vines harus kita pas pada player to watch jelaga kali ini permain dengan wing play kayak kali gua main tanggal 6 apel ya terus kan tanggal 8 line up tidak ada perubahan lanjut aja untuk laga kali ini wakwell ya stadion dari apa namanya dari Bansley dan target gua di laga ini sih imbang ya tapi kalau pun bisa menang why not gitu loh selagi lu masih bisa menang ya kenapa tidak John Larkis eh Giovanni Bourne 4 gol dari 3 laga tadi gak nyekor ya oke come on bapak pertama langsung aja ke warp tadi 4 laga selama libur lebaran untuk series ini ya dan juga kayak series AC9 juga deh tapi tergantung kondisi dan situasi yang gak selalu 4 laga mungkin 2 laga atau 1 laga atau 3 laga tergantung status laganya kebukulan astrof sangat disayangkan kita kebukulan kecolongan kita sih lebih tepatnya karena 2 di sana tuh kosong banget gitu loh mungkin kali ini nah ini kayak tadi nih kecolongan di menit-menit awal dan iya simple sekali menyamakan gedul konjavali brown 7 goal di musim ini dan ada andil dari Scott Sinclair ya tenang sekali satu sama target imbang di laga kali ini kalau bisa menang bagus malah target kita ya promosi ya di musim ini walaupun target yang report itu meetable tapi kalau gue secara gue pribadi promosi itu wajib hukumnya kecolongan lagi kecolongan lagi kayaknya nice oke oke itu mas gagal kali ini koskov leh kok tipis banget gitu ini gak bener berarti dari goalkeeper ini gak bener satu sudut sempit tipis banget bisa kebobolan itu kan aneh harus cari goal penyawa kedudukan lagi nih gak bisa kayak gini fall aduh gak buru-buru jangan buru-buru dong please please jangan buru-buru aduh kebobolan lagi ini mah oh bagus skipper coks tangannya main dia oh bahaya target kita awalnya imbang tapi come on lah kayak gini dapet point tuh syukur banget aduh come on lah gak bisa nyerang kita konteh kali ini jevali brown jevali brown jevali brown dua sama tenang sekali menghadapi sang keeper dan reboundnya bagus maksudnya dia gak buru-buru gak gegabah bisa memanfaatkan rebound di 37 divan divan laga wajib menang kalau mau mendekati zona promosi laga wajib menang nice chokes chokes lumayan sangat baik ya lembakan ke dalam win probability lebih gedean bansley karena main di kandang sendiri juga lupa password kontrol bolanya Ya, gaman. Nice. Jogs. Gaman dutuk bolognir. Foul. yang nyata untuk Scott Sinclair Canon Aduh, kena lagi deh Tapi waktu udah habis loh Ya, skor 2 sama Di bawah pertama cukup ketat sekali Bansley dan juga Restore Rovers Chox Sangat Kejak keras Dan ya, 2 sama ya Jadi Vani Brown Priest di lega kali ini Kita cuma bisa melakukan 3 shot loh Bayangin Jadi Scott Sinclair kena katuk kuning gak sih Oh iya, kena katuk kuning Agak kurang hati-hati sepertinya Oke, hati-hati ini Sudut sempit, sudut sempit Tadi-hati-hati, sudut sempit Kan di, kanel Oh oke, dilepati Nice Gips Gips Nice Ketat ya Ketat ya Gips 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 Sudut sempit Sudut sempit Siyu Kepoboboran, kan Kekoboboran, kan Coks nih loh Kok gak belajari kesalahan gitu P.C. Funding Brown Ih, passing Oh, masih di dalam lapangan Oh, ini Han Han masih, kita lihat Han Yes Luke Thomas Tiga sama Inverted position Yang dilakukan oleh Han What the advance Yang dilakukan oleh Dan, oke, nice Welcome, lakukan pergantian Sinclair, empty Fogun Sementara ini dulu ya Mecharty John Mecharty Ganti Adams Sinclair Waktu kuningnya bahaya Masuk ke Foguny Aduh Bahaya tadi tuh Kali ini Markis Markis Masih Markis Kita lihat Markis Markis Shooting Di topis dong Tok Thomas Markis Markis Bangun api Sepertinya Kontek kali ini Shooting Kontek Blocking Dan Konek Sama Gadi Bersenya Stamina Semoga Lebih baik lah Secara defense Dan heading Oh Goal perdana Elkan Maggot 4-3 Goal perdana Pemain Indonesia Bisa di League One Pairnya adalah Mempertahankan Keunggulan Walaupun Gua bilang Ini Bukan pekerjaan Yang mudah Tapi harusnya Bisa kita Kerjakan Kali ini Joe Markis Kasih pada Javadi Brown Kali ini Fogun Shooting Fogun Tepis Bisa Sub lagi Gak sih Kayaknya udah Gak bisa Oh Iya Out of Subtitution Tiga Kesempatan Gak hilang Heading Tinggian Giovanni Brown Gak Si Gak Oke Kita tergisah-gisah Dan bukan foul Taman waktu 4 menit Terasa sangat lama bagi kita yang Mempertahankan keunggulan Oke Dan Ah ya sudah lah Empat sama Sangat sayang sekali kita gagal Untuk menang Tidak bisa mempertahankan keunggulan Tapi masih ada kesempatan beberapa detik lagi Fogen Alah Sangat disayangkan Kehilangan 2 poin di laga kali ini Kelengahan di lini belakang dan Ya sudah harus kita terima gitu loh Target terpenuhi si imbang Yang hanya Disayangkan aja Unggul Tapi Gak bisa dipertahankan gitu Keunggulannya gak bisa dipertahankan gitu Itu sangat disayangkan sekali gitu Kalau saya menang jadi imbang Sangat disayangkan sekali Mencuri point Irican ng Bounsley Itu susah sih Memang Terlihat banget Time for just a few questions First class benar-benar grand plan Hari ini Tapi saya Beberapa Kesempatan ya bahkan Satu kesalahan di lini belakang pun Itu sangat Mempengaruhi Tidak ada pertanyaan Terima kasih Dan Ya kemenangan satu Kemenangan Nahun port fail itu Akan membawa kita Ke posisi empat ya Kalau bisa diatas kita tuh Kalah Nah ini dia port fail Di posisi 20 Logikanya menang dong Jelaga ini Wajib banget kan menang Ecosmium atur Training plan Thomas Emang harus lebih Fokus lagi Karena Tidak ada lagi mudah Di EFL ini Fogen Martin Oke Lanjut Kedak ada lagi mudah Tidak ada lagi mudah Tidak ada lagi mudah Halt Transfer over Loan to buy Dari Redford Oke kita saatnya Untuk negosiasi Sekarang ya Untuk hold Tidak ada lagi mudah Sama datang Kita purpose Loan without Buy Dan tidak mau Ya sudah lah Lalu gimana lagi Oke Advance ya Lagi Gillingham Ini pusir Ya harapannya adalah Bisa menang Di jelaga ini Ya lagu selanjutnya Lalu portfile ya Dan Harapannya juga Buat hold Adalah ya Bisa dikatakan Bisa dapetin point Purpose Loan Dan pengennya Dua tahun Kita purpose Short term Oke setuju Dan masalah Gaji Kita akan counter Kalau lo 100% Gaji gimana Lumayan Bantu kita sih Sebenernya Rangnya 70-30 Oke kita Counter Jadi 90-10 80-20 Udah Oke Kita cuma Bayar 20 Dari Gaji Diaya Gaji Hold Sorry Ini baru pertama kali Gue nyukur Soal loan Dan Iya Focus Incovers Negosiasi Makin banyak Dato yang Negosiasi Dato yang Dato yang Dato yang Dato yang Bisa mengurangi Beban gaji Dengan Meminjamkan Pemain Kita purpose Loan Without Opsi Pembelian Yang Harusnya Oh mereka Tidak Mau Nah itu Yang kurang Dari Beberapa Tim Yang Nego Untuk Hold Oke 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 hai 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 belan port fail menama bawa kita posisi 9 eh sorry posisi empat ya Hai melangkai offspot kalau offspot pun kalah Hai laga ketiga di episode kali ini Hai bermain melawan lima back dua imbang satu menang dan buah kalahannya Hai gariti dan juga i koviti ya jika neras pemainan mereka notepad lah Hai Oke Hai mereka akan menggunakan jersi way dulu Hai dan disini word coba ganti dengan Evans ya Hai karena tadi bener-bener nggak jalan word jujur aja Hai dan hari ini kita pakai sama libur lebaran mungkin empat petanian di satu episode bisa ya jadi gua akan maksimalkan sampai empat petanian Hai hopefully bisa sampai empat petanian kalau pun tiga petanian doang ya udah nggak apa-apa ya Hai nanti selepas Hai pusat transfer juga nanti dia similin juga sama ya Hai javani Brown hai 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 iya Hai apa yang pertama itu roforce versus hotfail Hai laga ulangan ya jujur aja gua bilang ini laga ulangan karena Hai ya SPLN api berubah kan worth mine Hai dan wuhh gue lupa ganti advance dengan warp gitu loh jadi ini laga ulangan tadi ada satu hal yang gak bisa gue sebutkan dan yaudah akhirnya gue harus mengulang laga ini awalnya unggul awalnya unggul 1-0 sehingga di kalahkan gue 1 karena gini, gue rekaman jam 11 habis itu gue rekam lanjutin rekamannya itu jam apa ya jam dan ke syutik woi lanjut lagi deh dan iiii yah elah dan lanjutin rekaman lagi jam 2 gitu jendel begitu lama dan sehingga gue hilang momentum padahal saat itu gue lagi baru unggul sehingga yaudah lah ya ward bermain gue baru inget line up nya berubah dan pasti dari port fail juga berubah ya dari port fail berubah juga line up nya dan yaudah ini adalah laga terakhir gue awalnya pengen main 4 laga tapi karena hal tersebut sehingga yaudah gue main 3 laga aja nanti di next episode berumat laga ya based on gue udah gak mood lagi buat main sih lebih terpacak kayak gitu gua yang jalani pertandingan ini cuma buat menyelesaikan saja gitu loh ward shooting blocking lagi hilang momentum sudah 1 kosong untung sih 1 kosong loh coba kalo udah jauh gitu makin kesel lagi gue makin gak mood lagi gue buat lanjutin konten dan gue bilang tuh mumpung lagi libur lebaran jadi itu ya kesempatan buat montennya banyak jadi gue lagi mencari kunggulan 1 kosong dulu sih dan maksudnya gue gak peduli siapa punya nyetak gue lah gitu loh yang mencetak gue tuh di sebelumnya tuh si brown hasil umpan dari itu ya umpan dari siapa namanya gue lupa namanya Markis tapi ya sudah lah kan gue bilang hilang momentum yaudah hilang segalanya gitu loh dan pada saat itu gue di kalahkan sama komputer 2-1 gue males ngacutin lagi jadi yaudahlah ngulang aja lebih baik kan eh malah kebablasan bukan ngulang sih gue sim untung aja gak kekubulan kalo kekubulan gue pengennya rematch lagi sih karena memang udah hilang momentum gitu loh oke baik sekali kita lihat kepada Luke Thomas Luke Thomas kenapa gak akhirnya kesana sih fast shooting ya oke nice Sinclair Sinclair dan heet Allah gak masuk gue butuhkan keunggulan satu goal itu aja dulu baru semua berjalan normal gitu loh karena gue hilang momentumnya disaat gue unggul kita lihat Sinclair Sinclair kembali konteh shooting shooting blocking dan kono kick that's why kenapa gue bilang gue belum siap banget belum siap banget untuk live ataupun main on cam lah gitu karena memang ini based 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 on ini gitu loh gue belum ada kesempatan yang enak untuk melakukan live streaming untuk melakukan apa namanya live streaming untuk on cam gitu dan heading masuk ya live streaming terus juga on cam gak ada kesempatan gitu loh jadi itulah sebabnya kenapa gue tuh gak pernah melakukan hal tersebut yang menurutnya ya lu sebagai content creator kenapa sih lu gak gak mau live gitu kan nah itu dia sebabnya keunggulan 1 goal lah minimal gitu loh kalo gak gue rematch lagi sih serius sampe bener-bener ketemu keunggulan 1 goal habis itu baru dan shooting nice ambil bolanya terus gue bakal rematch terus gitu loh maka deh sebab kenapa gue nge-save 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 terus karena ya itu salah satu penyebabnya kadang ketika gue di tengah-tengah rekaman hilang momentum ada satu yang urusin makanya kan gue suka pause jadi menurutnya gak rekaman gue bakal lancar gak sama sekali John Marquis 1 goal menutup bapak pertama ya apakah rekaman gue mulus gak sama sekali possession banyak shooting banyak tapi ya bapuk aja depannya itu dok Thomas bayangin kan lu udah capek-capek gitu kan tiba-tiba oh gini oh gitu ya sudahlah mau gimana lagi gitu kan kalau dikatakan apalagi ya salah satu caranya ya gue rematch 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 aja pokoknya sampai ketemu kalau gue lagi tertinggal kondisi kayak gitu gak masalah lah udah gak gue langsung bisa stop episode gitu gue udah rencana 4 pertandingan hari ini tapi batal sehingga ya udahlah 3 pertandingan aja denaga lawan portfel ini udah terlanjur dilaksanakan dan gue sampe salah line up come on lah yuk gue tau kondisi kita lagi gak bagus kondisi kita lagi gak oke tapi come on ke dalam jadi banyak banget kerjaan gue hari ini terdunda gitu loh karena menunggu rekaman selanjutnya denerinya ya batal juga gitu loh oke kali ini luk Thomas emang jujur aja gue kayaknya juga gak terlalu bakat jadi content creator gitu loh enggak sih penggepongan gue juga gak terlalu mendukung untuk jadi content creator jujur aja gitu loh tapi gue tetep paksain ya udahlah mau gimana lagi udah gue paksain kan nice Scott Sinclair nice oke gak dapet gak dapet ini imbang jujur ini imbang gue rematch lagi karena kan gue lagi apa gue mencari keunggulan satu goal gitu gue lagi mencari keunggulan satu goal bukan hasilnya gitu ngapain lu udah pasti offside abis kita akan subdivision ya oke nanti ketika di rematch lagi gue salah satu hal yang main gue ganti tuh ward dengan advance marquis oke Sinclair masuk udah 2-1 jadi udah gue mencari keunggulan satu goal payahnya adalah mempertahankan keunggulan ini kalaupun imbang gak masalah gitu karena gue udah memenuhi target gue yaitu mencari hasil imbang dulu apa mencari keunggulan dulu dan sudah dipenuhi oleh Sinclair ini yang gue cari dulu gitu oke sorry banget ya gue dari tadi bersungguh-sungguh terus ward ganti advance ya Sinclair ganti fougen han ganti huli balik ganti gordon padahal awalnya gue pengen itu tadi sebenarnya awalnya itu si brown yang cetak goal gitu Scott Sinclair aduh ini lagi untung gak masuk kalau pemenipil masuk itu offset lagi pintar banget deh mereka bikin jembatan offsetnya brown oke oke habis ini gue bakal ngedit video habis itu baru dah kerja lagi ya 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 gue mau ngelakuin apa-apa hari ini agak-agak mager jadinya eh yang 傷at ya sach yang selamat menikmati aduh wesh ditepis mantap martin ganti brownnya pot fell, corner kick gary t aduh fogen gagal nice tackle advance iya uang trafik kita seharusnya bisa sih Thomas Martin oi ya keunggulan 21 happy enggak sih enggak happy gue lebih tepatnya keunggulan 21 yang bukanlah keunggulan yang semestinya kita dapatkan dan bukan keunggulan yang semestinya kita harapkan tapi mau gimana lagi gitu yaudah terjadi 21 yaudah bersyukur aja gitu yaudah di 21 shot minta ampun blackpool charlton bolton menang Wigan kalah langsung cepet aja karena gue udah ngambut lagi sih sebenernya buat main gitu gitu emang hari ini bagus mencetak gol tapi menurut gue itu bukan poin utamanya gitu kehilangan momentum di lawan port fail itu yang membuat gua kurang menikmati aja episode kali ini gitu mengakhiri dengan tidak menikmati gitu kan suatu hal yang gak enak gitu tapi bagaimana apa juga yaudah lah namanya juga usaha dapatnya kayak gini gitu dapet ya sudah lah jadi ini gua agak ngebohong-bohong waktu hari ini sih lebih tepatnya yaudah 4 jam terbuang gitu tapi ya resiko lah gitu 4 jam terbuang ini gua jujur nih gua nge-pause nih rekaman tuh berapa lama gitu sampai dari jam 11 sampai jam 2 baru main lagi setelah ini jam 3 karena rematch 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 gua jujur aja ya gua kalo rematch gua jujur omong gitu loh ya momentum ini mencari keunggulan 1 goal dulu gitu loh karena pada laga sebelumnya hilang momentum kita ketinggalan 7 poin dari Blackpool 6 poin dari Bolton dan kita masih dibawahi Barnsley 1 poin iya Peter Broer dan juga Oxford di zona playoff ini gua rekaman sampai dari yang awalnya nggak panas ya diskram panas banget gitu gua jadi nyeting AC tuh pagi dingin karena saking panasnya gitu loh portfell trading white camp dan campus united di zona degradasi ya itu sampe disini aja deh ya udah nggak mood lagi gua lanjutin jadi udah thanks for watching don't forget to like subscribe dan juga follow TJMC dan sampai jumpa di next episode gua degar pamit dulu sorry banget ya hari ini gua jujur gua rematch pertandingan dan juga goodbye